Baik, kami akan tutup Metro News hari ini pemirsa dengan informasi mengenai soft launching dari Bandara Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo. Dan untuk informasi lainnya, Anda bisa menyimaknya kembali di kanal Youtube kami, Metro TV Jateng dan D.I.E. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, Hanova Nurosa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa, jaga selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa. Kementerian Perhubungan melambahkan soft launching pengoperasian kereta api Bandara Yogyakarta International Airport, Wonten Kulon Progo. Soft launching menikot dipenuhi melambahkan Tening Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Land Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menko Marves menatelakan pembangunan infrastruktur perkereta apian mentahakan investasi ingkang cekap inggil. Senatian Mekaten, Kasili pun kuawi sakit ngirangi wakdal perjalanan, saking setunggal setengah jam, datus kawan doso menit. Wontenipun jalur KA Bandara YIA, Ugi Bade, nambah pilihan moda transportasi, poro pengagem, jasa penerbangan, utawi calon perumpang pesawat, Ingkang Badeng Akses, Bandara Internasional Yogyakarta. Luhut Optimis, Wontenipun jalur KA Peniko, Badeng nginggahakan pertumbuhan ekonomi masyarakat Wonten DII, Melikinipun bidang pariwisata. Ingkang Pembangunan Proyek Meniko, Kuawi nginggahakan perekonomian masyarakat, Amar Gidi pun kerjakan kalian sistem padat karya. Saksampunipun soft launching, dijen perkereta apian Kementerian Berhubungan, Tasih Nyobi Sawantawis, kali ngantos kaping sekawan layanan, lepet sedinten. Jumlah meniko dipunterpakan, kalian cacahin penerbangan, Ingkang Wonten, Ingkisaran, Wolu, ngantos kaping sedoso, penerbangan para dintenipun. Dijen perkereta apian memitiasa jalur KA Meniko, Ingwarso, Kale Wusongolas, Kandi bioinvestasi seageng setunggal koma setunggal triliun rupiah. Jalur yang dipun bangun, Kangsal, Koma Sekawan Kilometer, Madeg saking jalur Adgrid, Wonten permukaan tanah, 300 meter, Lan konstruksi jalur ganda layang, Kangsal, Koma Setunggal Kilometer. Dipun rencanakan KA Bandara YIA badai operasi komersial awal September Kale Wuslikur. Wonten di Kanggit Tarif Ingwagdal awal meniko dipun lampakan tarif promo seageng Kale Dosoewu rupiah. Tarif meniko seampun angsal subsidi saking pemerintah, kanti skema public service obligation. Saking Kulon Progo, Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV. Terima kasih telah menonton!